Di situ jiwa Miss Queen, aku tuh bergejolak Astaga ya put Dia tuh kayak minahin otak kiri ke otak kanan Astaga ya put Yang shock kebudayaan itu bukan aku aja Misalnya satu anak, dua babysitter Yang bikin aku shock itu Kok istri bule rambutnya gak piram? Tak suka dia, tak suka dia Ya ampun itu budaya kita, kita gak kayak orang bule yang langsung meluk aja gitu Kataku kayak gini, tapi kemudian Hai semua, kembali lagi di Youtube channel ku Perkenalkan, nama ku Ana Aku dari Jogja Tapi saat ini aku tinggal di Yokohama, Jepang Nah yang belum subscribe aku Please banget ya bantu subscribe Biar aku tetep semangat bikin video-video baru yang menarik buat kalian Nah hari ini aku berkolaborasi dengan Vim Vlogger Indomacanegara Kita membahas tentang reverse culture shock Setelah nonton video ini, jangan lupa ya tonton video temen-temenku yang lain Oke? Karena kita itu pasti punya pengalaman yang berbeda Setelah kita lama tinggal di luar negeri Kemudian kita tuh mudik di Indonesia Kadang kita merasakan ada hal yang berbeda Nah apa aja hal perbedaan itu Stay tune terus di Youtube channel ini Dan jangan lupa tonton video temen-temenku yang lain Linknya ada di description box Karena pengalaman kita itu pasti berbeda-beda Penasaran kan tentunya? Oh ya temen-temen, aku tuh pernah tinggal di Australia itu selama 3 tahun Kemudian aku pindah di Jepang ini dan udah stay disini kurang lebih 1,5 tahun Nah tentunya kebiasaanku tinggal di Indonesia, di Australia, di Jepang Itu pasti berbeda-beda karena terpengaruhi oleh kebiasaan dan juga budaya Ketika aku dan suamiku itu mau di Jogja Kita itu ngerasain culture shock Yang anehnya itu Aku itu tuh lahir di Indonesia Terus besar di Indonesia Tapi masih ngerasain culture shock Kan aneh Mungkin karena kebiasaanku itu udah beda banget sama Ana yang dulu dan Ana yang sekarang Nah contohnya gini Aku tuh selama di Australia, selama tinggal di Jepang Aku tuh gak pernah yang namanya ngaret Aku selalu on time Sesampainya di Jogja, pasti dong kita itu bakal ketemu sama temen-temen, sama keluarga Dan udah kesepakatan mau ketemu di mana, jam berapa Nah waktu hari H aku tuh udah on time, nunggu di tempat yang udah kita tentukan tadi Terus temenku itu ternyata itu telat 10 menit Dan dia tuh gak ngabarin aku Dan kita yang nunggu itu bertanya-tanya dong Kenapa sih dia telat? Jangan-jangan dia kenapa-napa di jalan atau kenapa-napa? Jadi kayak khawatir sendiri Dan nunggu 10 menit itu bagi aku lama banget Kayak bosen gitu loh Sebaiknya ya temen-temen Kalau misalkan kalian tuh punya janji Misalkan kalian telat Itu tuh gak apa-apa Tapi please ngabarin dulu sama temen kita Biar dia tuh gak khawatir Biar dia tuh gak nunggu terlalu lama Misal, oh maaf ya anak aku bakal telat 10 menit karena macet disini Kalau misalkan gak ngabarin Kan kita misal telat 30 menit atau telat berapa Gitu kan kasian ya yang nunggu ya Itu tuh yang bikin aku kadang kesel Ya mungkin kalau di luar negeri itu time is money Makanya kita harus on time Kalau misalkan mau janjian sama orang luar Itu dibiasain on time Setelah kita ketemu nih Kita tuh pasti ngobrol-ngobrol ya Yang bikin aku geli dan kaget itu Biasanya itu kita tuh dulunya kalau ngobrol itu pakai bahasa Jawa Terus gak tau kenapa mereka itu ngobrolnya itu pakai bahasa Indonesia Ya gak ada yang salah sih Tapi tuh kayak ngerasa aneh aja Dulu tuh waktu sekolah atau waktu kuliah itu Kita ngobrolnya pakai bahasa Jawa Terus waktu ketemu berapa tahun kemudian Udah ganti pakai bahasa Indonesia Walaupun aku ketika di sosial media Selalu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Tapi bukan berarti aku tuh lupa bahasa Jawa Aku tuh tetep masih inget bahasa Jawa Kromo hinggil, kromo halus, bahasa ngoko Itu tuh aku masih inget gitu Jadi aku ya biasa bilang sama mereka Wiss ngomong pakai bozo cowo wai Seperti biasa gitu Itu sih pengalamanku yang bikin aku kayak Apa ya pengen ketawa sendiri gitu Yang bikin aku kaget dan shock banget itu Sekarang di setiap jalan di Yogyakarta itu banyak yang macet Padahal dulu itu gak pernah loh macet Mungkin kalau yang sering macet itu Di area Malioboro Dan di Jogja itu aku tuh mendadak gak bisa nyetir Padahal aku kalau di Australia atau di Jepang itu Biasa nyetir sendiri Tapi saat aku di Jogja itu kayak Kayak nervous gitu loh balong mobil Karena dulu tuh aku tuh pernah ngalami Jadi aku pas lagi nyetir itu Ada motor yang mau nyelip Nah tapi seharusnya kan Kalau nyelip itu di area sebelah kanan ya Itu tuh nyelipnya di kiri Langsung seles Kita yang di depan Kita yang diselip itu Ya kaget juga ya Kalau aku yang nabrak Kalau seperti itu sangat membahayakan orang lain Dan dirinya kan Kayak gak habis pikir ini tuh Orang lolos Apa ya Lolos ujian SIM Apa nebak atau gimana Atau dia itu emang ugal-ugalan Kalau berkendara Jadi takut sendiri Terus nih Tingnya ke kanan Beloknya kemana Terus Apa namanya Kayak Ugal-ugalan lah Aku udah Aku udah nyerah Yuk mulai dari sekarang Kita mematuhi peraturan lalu lintas Agar kita selamat sampai tujuan Dan tidak membahayakan orang lain Mudah-mudahan ke depan Di Jogja dan di seluruh Indonesia itu Taat berkendara dan berlalu lintas Yang nyebelin itu Internet di Indonesia itu Gak secepat di Jepang Bahkan Australia sama Jepang itu Internetnya lebih cepat Jepang Ada sisi positif dan negatifnya juga Ketika internet lain-lain itu Kita tuh jadi Kayak menjauh dari semua gadget Jadi bener-bener enjoy quality time Sama keluarga Sama suami Dan kita itu sama sekali Nggak mainan HP Atau mainan games Jadi itu Termasuk sisi positifnya Sisi negatifnya Kita agak terhalang Kalau untuk bekerja ya Kayak mau download sesuatu Atau mau upload video pun Jadi lama Mudah-mudahan ke depan Indonesia itu Menjadi negara yang lebih maju Teknologinya Dan juga Kecepatan internetnya Nah ini nih Pengalaman lucu Ketika aku berwisata Sama suamiku Di Yogyakarta Nah Waktu kita itu Berada di Objek wisata Banyak banget orang Yang mau minta foto Sama Brandon Terus nih Aku yang jadi Tukang fotonya Yang bikin aku ketawa itu Menurutku Suamiku itu Nggak terlalu ganteng-ganteng banget Tapi banyak banget Orang yang mau foto Sama dia Terus Jadi suamiku tuh seneng Diajak foto gitu Jadi banyak banget Antrian yang mau foto sama dia Ini nih cerita Pengalaman suamiku Culture shock Saat Resepsi pernikahan Aku tuh punya keluarga besar Dari keluarga ibuku sendiri Dari almarhum bapakku Dan juga Keluarganya Bapak diriku Jadi total Tamu dari keluarga Dan juga temen-temenku Itu tuh Kurang lebih Seribu Dua ratus Tapi Karena Brandon itu Kayak kaget Wow Banyak banget Orang yang mau kamu undang Itu tuh Semua temen kamu Terus Dia itu Sampai kaget Dan tanya Itu semua Kamu Itu semua Temu yang mau kamu undang Itu benar-benar Kenal kamu Terus kayak Dia itu Dari temen dari mana aja Kok punya temen Sebanyak itu Karena di budaya Barat itu Kalau mau undang Untuk acara Pernikahan itu Paling banyak itu 100 Sampai 150 Itu udah dianggap Mereka tuh Paling banyak Dan Kebanyakan yang diundang itu Benar-benar Orang terdekat Terus Kita itu Seleksi lagi kan Orang-orang yang mau Kita undang Setelah itu Terjadilah Mufakat Oke Sekian Terus Ada drama lagi Ketika Kita itu Biasanya Kalau di Indonesia Ada yang namanya Standing party Jadi Kita ambil makan sendiri Terus Kadang kita Kalau misalkan Nggak ke bagian meja Kita makan Sambil berdiri Gitu kan Terus aku mencoba Explain ke suamiku Tapi suamiku bilang No 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 Jangan mempermalukan aku Di depan keluarga ku Karena Mereka itu Nggak terbiasa Standing party Kita itu harus Kalau misalkan Untuk acara formal Sekelas Apa namanya Wedding Itu kita harus Makan di meja Gitu Terus Akhirnya Kita itu Sampai Pusing Cari venue Karena Memang Memang Kita harus Punya Apa ya Tempat yang luas Buat Nata meja Yang banyak Gitu Terus nih Kita sepakat Untuk garden party Jadi Di outdoor Gitu Venuenya Nah Tapi Ada drama lagi Karena Waktu kita nikah Itu Di akhir Musim penghujan Jadi Kayak Khawatir juga Kalau Nanti Kalau di outdoor Itu takutnya Kalau misalkan Pas hujan Kan jadi Kacau Acaranya Terus Kita itu Dapet solusi Oh iya Brandon Kita pake Pawang hujan Aja Gitu Tapi Karena suamiku Tuh gak percaya Sama yang Hal-hal mistis Seperti itu Dia tuh Cuman ketawa Tips nih Buat kalian Yang mau Menikah Sama orang luar Bisa bikin acara Table manner Jadi Enggak standing party Karena Menurut orang luar itu Kalau acara formal Terus Makannya Standing party itu Dikira Enggak sopan Jadi Lebih baik Kalian Apa ya Berunding dulu Sama Keluarga Pasangan kalian Maunya Seperti apa Mungkin Segini dulu Cerita dari aku Kalau misalkan Ada salah-salah kata Mohon maaf Kalau misalkan Ada hal yang baik Mungkin bisa diambil Sisi positifnya Dan Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih